PSSI telah merilis daftar nomor punggung Timnas Indonesia di Piala AFF 2018 dan selain itu, pelatih Bimas Sakti masih belum menentukan siapa ya ke menyandang ban kapten Timnas Garuda di Piala AFF 2018. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia akan melakoni laga perdana Piala AFF 2018 melawan Singapura 9 November mendatang. Jelang laga tersebut, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI merilis daftar nomor punggung Tim Garuda di turnamen dua tahunan tersebut. Namun tak ada kejutan dari pembagian nomor punggung di Timnas Indonesia kali ini. Hampir semua pemain menggunakan nomor yang sama seperti yang pernah dikenakan sebelumnya seperti Andri Tani Ardiasai mengenakan nomor 26, Andik Firmansyah nomor 21, serta Evan Dimas dengan nomor 6. Hanya Stefanul Lili Pali yang mengganti nomor punggungnya menjadi nomor 10. Pemain Bali United tersebut dua tahun lalu mengenakan kostum bernomor 8 pada Piala AFF 2016. Namun hingga kini, pelatih Timnas Bimas Sakti belum menentukan siapa kapten Tim Garuda. Terdapat lima kandidat kuat yang akan bertindak sebagai kapten, yaitu Hansa Muyama, Evan Dimas, Andik Firmansyah, Fahruddin, serta Andri Tani.